Pemirsa Menteri Pertanian atau Mentan Amran Sulaiman melepas ekspor manggis dari Sukabumi ke beberapa negara Asia dan Eropa. Di Cikembang, Kabupaten Sukabumi, Kamis yang ekspor manggis 2018 sebesar 38.380 ton meningkat 324 persen dibandingkan 2017 yang hanya 9.167 ton. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan ekspor manggis tahun 2018 mencapai 474 miliar naik dibandingkan tahun 2017 sebesar 540 miliar. Hal itu dikatakan saat melepas ekspor manggis dari Sukabumi ke beberapa negara Asia dan Eropa seperti China, Hong Kong, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Amerika, Australia, Perancis, dan Belanda. Indonesia merupakan negara eksportir manggis kelima peringkat dunia sebagai produsen manggis setelah India, China, Kenya, dan Thailand. Ekspor tahun ini meningkat sangat besar karena aksesnya langsung ke negara Asia dan Eropa lainnya tanpa transi terlebih dahulu ke Malaysia sebelum negara tujuan ekspor. Ini upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani kita, meningkatkan kesejahteraan petani kita. Nah kami harap kalau ketemu teman-teman wartawan tanya kapan lagi ekspor Pak Menteri. Nah sekarang kita sudah ekspor. Ekspor kita naik 29 persen, kurang lebih 400 triliun. Kemudian ada yang menarik, yang jarang terekspos. PDB sektor pertanian, aku ulangi, PDB pendapatan domestik bruto sektor pertanian. Tahun 2014, awal pemerintahan itu 900 triliun. Sekarang di 2018 meningkat menjadi 1.460 triliun. Kontribusi Kabupaten Sukabumi terhadap total ekspor manggis selama tahun 2018 mencapai 13,59 persen dari total ekspor melalui pelabuhan Tanjung Priok. Budi Setiawan